pengen bikin lembar kerja anak kayak gini ini tuh gampang banget loh bikinnya cuma pake kanva gimana caranya? yuk kita buat oke pertama dibuka dulu kanvanya disini aku mau pake lembar kerja ukuran A5 potret tampilan awalnya kayak gini ya terus aku pilih elemen disini aku mau cari elemen sea atau laut ya kemudian pilih grafis scroll ke bawah scroll ke atas disini aku mau pake gambar yang gini nih temen temen yang ada batunya ditarik aja ke atas terus pindahin ke bawah kemudian aku mau ngasih elemen langitnya nih temen temen disini aku cari aja sky nah aku pake yang ini aja nih yang nomor 2 kemudian aku pilih klik titik 3 dan jadikan dia sebagai background nah dia langsung otomatis jadi background temen temen kemudian aku pilih elemen lagi untuk cari shape nah nanti di shape inilah gambar-gambar yang akan aku jadikan lembar kerja itu aku tempelin temen temen makanya aku ganti dulu warnanya jadi putih terus kemudian pilih elemen lagi disini pertama yang aku mau cari adalah ikan paus nih temen temen aku akan cari elemen ikan paus pilih grafis scroll ke bawah ke atas disini cari gambar yang ada outline atau garis tegas gitu ya temen temen nah kayak gini nih tuh kemudian aku perbesar dulu lalu aku duplikat nih temen temen nah aku pindahkan duplikatnya ke atas diperkecil nah jadinya dua gini nih temen temen kemudian aku mau ngasih nama ikannya aku pilih teks add heading disini aku tulis aja ikan paus dalam kurung well tulisannya aku ganti nih nanti fontnya temen temen jadi anak-anaknya bisa ikutan nulis mengikuti titik-titiknya nama font yang aku gunakan itu temen temen nanti bisa cari aja di jenis font ini klikkan fansans ketik aja dot nanti akan banyak pilihan tulisan yang kayak putus-putus gitu titik-titik scroll aja ini aku mau coba ini dulu deh ini jadinya bagus gak ya yang city like ini gak bagus temen temen kita ganti kita coba bawahnya nih railway ya nah aku pake ini aja kemudian ikan paus segedenya aku klik edit pilih adjust terus brightnessnya aku jadikan 100 terus ke bawah saturnasinya aku jadikan minus nih temen temen eh malah ketarif minus terus white nya white nya juga aku atur jadi 100 oke selesai nah selanjutnya aku mau cari garis nih temen temen karena aku pengen kasih sedikit keterangan tentang ikan pausnya disini pilih elemen line aku pake yang ini terus aku atur aja posisinya jadi diantara yang kecil dan yang besar nah oke selanjutnya aku mau masukin keterangan sedikit tentang ikan paus pilih text dan add subheading ya temen temen nah ini kalimatnya udah aku copy tadi tinggal aku pastoin aja nah ini dia nih temen temen jadi kita tuh ngenalin ikan paus ini ke anak-anak jadi selain dia ngelarnain nulis dia juga bisa tau oh ternyata ikan paus itu ini ya gitu diatur aja posisinya dan ini dia hasilnya oke nah kita coba satu lagi ya pilih duplicate disini di lembar kedua ini aku pengen bikin kepiting nih temen temen pengen bikin gambar kepiting kita cari aja elemen pilih krep atau ketik krep nah aku pake gambar yang ini aja caranya sama ya temen temen setelah diatur ini di duplicate dikecilin dan dipindahin duplicate nya itu ke atas kemudian diganti nih tulisan di bawahnya jadi kepiting dalam kurung krep nah oke sudah jadi kemudian klik badan kepiting disini atur juga brightness nya jadi 100 white nya 100 dan saturmasinya nano 100 nah udah jadi gini temen temen gampang banget kan ini bisa di print di kertas HVS biasa kemudian temen temen simpan aja caranya klik share ini terus pilih download ganti aturan PNG ini jadi pdf print atau pdf cetak ya temen temen download dan selesai segampang itu temen temen gimana temen temen udah bisa belum oh iya kalau temen temen butuh tutorial lembar kerja yang lain langsung aja cek ke channel aku ya disini aku ada banyak dan lembar kerja ini bisa temen temen jadikan sebagai produk digital yang bisa temen temen jual atau temen temen pakai sendiri buat anak anak di rumah buat adik maupun buat murid di sekolah oke jangan lupa like komen dan subscribe ya dadah sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya bye bye bye